Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Saat berpindah lajur inilah, diduga pengemudi minibus tidak konsentrasi, sehingga tidak melihat ada truk fuso di lajur lambat. Mobil minibus kemudian menabrak bagian belakang truk fuso, kecelakaan maut pun tak terhindarkan, hingga menyebabkan empat orang penumpang minibus meninggal dunia, dan sebelas orang lain yang mengalami luka. Korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit Abdul Mulut Bandar Lampung untuk mendapatkan penanganan medis. Kecelakaan lain terjadi di Jembatan Suramadu, Jawa Timur, dini hari tadi, diduga sopir mengantuk hingga menyebabkan dua orang meninggal dunia. Tim penyelamat dari Dinas Kebakaran sempat kesulitan menolong sopir dan seorang penumpang wanita yang duduk di bagian depan. Pasalnya keduanya terjepit kabin depan mobil. Dua orang korban meninggal dunia langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah Dr. Sutomo Surabaya, sementara tujuh orang korban luka dilarikan ke instalasi gawat darurat. Diketahui para penumpang merupakan rombongan dari Malang yang hendak pulang ke Pah Mekasan. Dua orang korban tewas langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya, sedangkan tujuh orang korban luka dilarikan ke IGD. Diketahui para penumpang merupakan rombongan dari Malang yang hendak pulang ke Pah Mekasan. Ratusan pedagang pasar Induk Roya, Cilacap, Jawa Tengah hanya bisa menatap sedih dan mengais barang yang tersisa akibat kebakaran. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Asap tebal masih mengepul di pasar Induk Roya, Cilacap, Jawa Tengah pasca kebakaran yang menghanguskan sekitar 300 kios. Petugas pun masih terus berjibaku melakukan pendinginan. Ratusan pedagang berada di lokasi dan hanya bisa menatap bekas lapaknya yang ludes terbakar. Sebagian pedagang memilih mengais barang-barangnya, sisa kebakaran yang masih bisa diselamatkan. Sementara, sejumlah pedagang lainnya terpaksa menggelar dagangannya di Trotohar, depan pasar. Lapak sementara ini sementara digelar karena belum ada tempat lain untuk berdagang. Sebelumnya, dengan cepat api merambat menghanguskan lebih dari 300 kios di pasar Induk Roya. Dalam kepanikan, para pedagang berupaya memadamkan api sambil menyelamatkan barang dagangan. Kebakaran terjadi menjelang aktivitas pasar tutup. Tidak terima diminta untuk menggeser mobilnya yang diparkir seorang pengemudi mobil memukul seorang remaja pengendara sepeda motor. Kamera pengawas sebuah minimarket merekam detik-detik mobil mewah memasuki area parkir dan menabrak sepeda motor yang terparkir. Saat remaja pemilik sepeda motor keluar dari belanja, ia meminta pengendara mobil untuk menggeser mobilnya karena sepeda motornya terhalang mobil. Tidak terima permintaan remaja ini, pengemudi mobil mewah langsung memukul dan menendangnya. Kepala Lingkungan Kuala Bekala, Kota Medan Sumatera Utara mengatakan korban yang masih duduk di kelas 3 SMA ini terluka di bagian pipi dan sudah di visum untuk melengkapi laporan polisi. Dan pemerintah kami sudah tersambung dengan kasat reskrim Poresta Besmedan, Kompol Muhammad Firdaus. Selamat malam Pak Firdaus. Selamat malam Anissa. Baik, Pak Firdaus sebelum kekerasan terjadi, apakah memang ada cek cok antara pengemudi mobil dengan pengendara motor? Ya, terima kasih. Sebelum pelaku memarkikan mobil di sualayan tersebut, sebelumnya memang terjadi keributan. Pada saat sampai di parkiran sualayan, sempat menabrak sepeda motor korban. Kemudian korban waktu itu setelah belanja dari sualayan tersebut keluar dan melihat sepeda motornya terhalang oleh mobil dari pelaku. Sehingga korban meminta kepada pelaku untuk memindahkan mobil tersebut agar sepeda motornya bisa untuk dilewati. Namun, pelaku saat itu langsung emosi dan memukul korban berulang kali. Baik Pak, kalau misalnya dilihat dari rekaman CCTV yang kami terima, ini nampaknya sebenarnya motornya tetap bisa keluar ya tanpa mobil itu dipindahkan ya? Ya, kalau kita lihat dari rekaman CCTV, agak sulit keluar karena ada sepeda motor dan tempat asbak, Mbak. Tempat apa, Pak? Mohon maaf. Tempat asbak yang model. Oh ya, oke. Oke, kemudian sebelum kekerasan terjadi, apakah sempat ada percekcokan, mungkin ada kalimat yang kurang pantas dilontarkan oleh salah satu atau dua-duanya? Ya. Dari hasil pemeriksaan tidak ada, hanya saja pelaku langsung emosi dan memukul korban. Baik. Saat ini apakah pelaku sudah diketahui identitasnya, Pak? Sudah. Pelaku sudah diketahui identitasnya dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini anggota sedang ke rumah tersangka, namun tersangka tidak berada di tempat. Oke. Dan saat ini tersangka sedang dilakukan pengejaran untuk dilakukan penangkapan dan diproses hukum. Baik. Baik. Sejauh ini diketahui bahwa pengemudi motor atau korban ini adalah siswa kelas 3 SMA. Apakah sudah memang cukup umur, Pak, mengendarai sepeda motor dan memiliki surat izin pengemudi? Ya. Sesuai dengan untuk peraturan lalu lintas, itu bagi yang memiliki sim umur 17 tahun ke atas. Ya, apakah pengemudi motor ini sudah memiliki surat izin pengemudi, Pak? Ya, hasil pemeriksaan terhadap pengemudi sepeda motor belum memiliki sim, Pak. Oke. Baik. Jadi keduanya memang akan dikenai Undang-Undang Lalu Lintas ya, Pak, kalau begitu ya? Yang satu karena kekerasan, yang satu Undang-Undang Lalu Lintas. Iya, Pak. Oke. Baik. Terima kasih. Kompol Muhammad Firdaus, Kasa Treskim, Poresta, Besmedan telah bergabung bersama kami di Anjusrum. Pemirsa dan Anjusrum akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.